Oke Jadi bosku ini semua sudah kita pasangin Pakan-pakannya Situ sudah mulai melingkah Ayamnya makan Teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Petanakan Nidoanfa Di video kali ini ayam saya di usianya 5 atau 6 hari 6 hari kalau gak salah Jadi di usianya 6 hari ini Pakannya sudah dilihat nih Sudah mulai habis nih Di dalam sini sudah mulai habis Jadi jangan sampai habis betul Jadi makanya di hari ke-6 ini Saya lakukan penambahan pakan Untuk ayam pejantan saya Usia 6 hari teman-teman Jadi di usia 6 hari ini Saya menggunakan pakan Masih tetap 25-11 Ini 25-11 Dan juga saya tetap pakai Susu ini Susu PS Ini yang 1 kilo Ini kan 1 kilo Susunya Jadi Dengan menggunakan yang 1 kilo ini Takaran pulnya itu 1 kilo pul Sama dengan 100 gram susu PS Jadi kalau misalkan Kita menggunakan 5 kilo pul Jadi kita gunakan Susu PS Setengah kilo Tapi bisa juga Kalau di teman-teman Susu PS Tidak banyak Cuma sedikit Ya bisa dikurangi lagi Takannya Jadi Ini langsung saja Waktunya kita melakukan Kenimbangan pakan Ini saya buat Kurang lebih 10 kilo dulu ya 10 kilo pakan terlebih dahulu Baru nanti Saya buat lagi 10 kilo Kita buat Ambil 2 kilo 2 kilo dulu Karena ini sudah penuh Jadi untuk Pakannya ini Kalau masih POC Saya sarankan Menggunakan Bravo 5-11 Karena butirannya Pertama halus Kemudian Ini juga Teman-teman Proteinnya tinggi 23% Sudah lengkap Pakan komplit Jadi tidak usah bingung Kecuali Kalau mau tambahan Seperti Susu PS Bisa Atau Konsentrat pedaging Juga bisa Itu bisa digunakan Sebagai tambahan Tapi kalau Dicampur dengan Tepung jagung Atau Bekatul Itu saya sarankan Jangan dulu Karena Belum Mampu ya Teman-teman Saran saya itu Kalau mau diikuti Ya teman-teman Ikuti Kalau belum Ya Tidak usah diikuti Ini harus Takalannya Harus pas Kalau saya Begini ya Pokoknya Pokoknya Main timbang Satu ke satu Takalannya Semuanya Harus pas Pas Muka Tuna Prokidora Dua lagi Jadi 10 kg Sekali adukan Ya Poolnya Sudah Saya siapkan 10 kg Sekarang Tinggal Saya siapkan Lagi Susu PS Teman-teman Karena Saya menggunakan Tambahan Susu PS Alasannya Untuk Biar Ayam Lebih cepat Tumbuhnya Lebih cepat Besarnya Dan juga Ayam Juga Bisa Untuk Pembentukan Tulangnya Lebih Bagus Lagi Jadi Langsung Saja Lihat Proses Penimbangan Susu PS Susu PS Cari yang Seperti ini Masih Putih Bening Masih Belum Membentuk Bongkahan Batu Itu Masih Enak Tapi Kalau Yang Sudah Bongkahan Itu Sudah Kurang Efisien Lagi Kalau Menurut Saya Digunakan Kalau Kayak Gini Masih Bagus Betul Ini Bungi Setengah Pilo Oke Siap Nah Ini Bentuk Susu PS Seperti Ini Oke Jadi Langsung Saja Kita Aduk Ini Teman Teman Masih Harum Baunya Masih Wangi Ini Bisa Kalau Mau Di Masih Dikonsumsi Karena Belum Kadar Luasa Masih Tersisa 2 Atau 3 Bulan Lagi Tapi Namanya Untuk Ayam Ya Jangan Dikonsumsi Diaduk Hingga Rata Ya Oke Oke sini saya menggunakan susunya tidak terlalu banyak karena stok susu saya sudah menipis yang penting ada serbukannya tercampur rata ke poolnya ya paling awal-awal kemarin ya saya pakai susunya dibanyakin untuk DOC nya tapi masih sesuai dengan takaran yang dianjurkan Oke jadi teman-teman ini semua sudah kita siapkan jadi tinggal kita bagikan rata ya ke sini dulu baru nanti yang disini lagi kita aduk lagi pokoknya kita full tankkan terlebih dahulu untuk isi tempat pakan ini baru nanti kita tambahkan lagi kekurangannya di yang tiga tempat pakan lagi jadi langsung saja kita bagikan ke empat tempat pakan teman-teman ini ya saya pakai timbangan aja karena biar cepat nah kita lihat dulu pokoknya mau saya penuhin ini semua ini kekurangannya masih kurang jadi kita penuhin lagi tambahin sedikit lagi biar padat biar lama kita ngisi ulangnya enggak cepet ini mangan belum saya padati waktu pertama itu adukannya yang pertama itu masih sebatas garis yang di sini makanya umur enam hari baru ngisi lagi seharusnya bisa sampai 8 harian sampai 10 harian baru isi lagi tinggal apa ya kita isi lagi saja terus sampai penuh jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba pakai campuran susu BS langsung dicoba saja biar tahu hasilnya seperti apa jadi ini langsung saja saya isi dulu nanti baru lihat teman-teman respon ayamnya makan campuran susu BS ini seperti apa oke Oke bosku semuanya sudah siap ready 7 pakan DOC sudah siap ya tinggal kita kasih kan ke ayamnya ini totalnya apa satu ini kurang lebih tiga setengah sampai empat kilo langsung saja saya kasih ke ayamnya Oke nih ayamnya udah kelaparan nih tapi sebelum saya cabut tempat pakan ini saya serakin dulu pakan sisanya dibawa-bawa sana lihat tuh diam kais-kais Oke langsung ya oke jadi bosku ini semua sudah kita pasangin pakan-pakannya situ sudah mulai melingkah ayamnya makan karena sudah ini ya lapar mungkin karena sudah sekitar setengah jam saya ambil tapi sebelum itu sudah saya tumpahin pakan-pakan di bawahnya biar ayamnya tidak terlalu kelaparan tuh ya tuh semuanya sudah penuh melingkari tempat pakan ayam nah disini saya menggunakan susu BS itu untuk biar tulangnya lebih padat lebih kerasa dan juga pertumbuhannya lebih pesat jadi itu tujuannya menggunakan susu BS dan juga lebih menghemat biaya tidak perlu menggunakan konsentrat pedaging lagi kalau saya menggunakan susu BS ya teman-teman jadi minumnya udah pita cik campur neobro dan pakanya full 2511 dicampur dengan susu BS ini belum ya karena ada saya di dekat sini jadi belum berani rame-rame kalau di ujung-ujung sana semuanya sudah dipenuhi jadi ya segini dulu video hari ini besok saya akan melakukan proses penyemprotan kandang dengan antisept tapi lihat dengan kondisi cuaca saat ini cuacanya ekstrim hujan tidak berhenti-berhenti dan langsung saja saya akhiri salam petunakan indonesia dan sekian terima kasih dadah selamat menikmati